Terima kasih telah menonton Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam magnet Adik-adik, pernahkah kalian mengamati benda yang menempel pada pintu kulkas? Benda yang menempel pada pintu kulkas berupa magnet Apakah kalian tahu tentang magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain di sekitarnya yang terbuat dari beberapa bahan logam Contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu paku, klip kertas, dan penitip Magnet dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan asal terbentuknya Yaitu magnet alam dan magnet buatan Magnet alam merupakan logam atau bebatuan yang memiliki sifat magneti secara alami Sifat magnet pada magnet alam bersifat permanen Magnet buatan merupakan logam yang dijadikan magnet oleh manusia melalui cara-cara tertentu Magnet buatan terdapat beragam jenis berdasarkan lamanya kekuatan magnet dan bahannya Berdasarkan lamanya kekuatan magnet, magnet buatan dibedakan menjadi magnet tetap dan magnet sementara Ada pun berdasarkan bahannya, magnet buatan terdiri atas ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik Selain magnet yang telah disebutkan tadi, tahukah kalian bahwa ada juga jenis magnet berdasarkan bentuknya? Apa saja jenis magnet berdasarkan bentuknya? Ayo, simak dengan baik Pertama, magnet batang Magnet ini memiliki bentuk batang atau seperti balok Magnet ini dapat ditemukan pada kunci pintu kaca dan kain Kedua, magnet silinder Magnet ini memiliki bentuk silinder atau tabur Magnet ini dapat ditemukan pada kunci pintu pada lemari kaca dan kain Ketiga, magnet jarum Magnet ini memiliki bentuk pipi, memanjang, dan ujungnya lancip Magnet ini berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin Magnet ini biasanya ditemukan pada kompas Keempat, magnet ladam Magnet ladam juga dikenal dengan magnet kapal kuda Magnet ini memiliki bentuk seperti huruf U Magnet ini bisa digunakan untuk mengambil benda-benda magnetik Seperti klip kertas atau paku yang sudah dijangkau Kelima, magnet cincin Magnet ini memiliki bentuk seperti cincin Yaitu lingkaran pipi dengan lubang di tengahnya Magnet ini biasanya digunakan untuk pembuatan pengeras suara Seperti speaker di radio Keenam, magnet cakram atau keping Magnet cakram atau keping memiliki bentuk lingkaran dan pipi Magnet ini biasanya digunakan pada benda hias agar menempel pada permukaan logam Misalnya hiasan yang dijumpai pada pintu kulkas Sekian dulu video pembelajaran kali ini ya Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya